Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Poin pertama saya tunjukkan doa Daud ya, garis bawahi kata jawablah aku sebab. Jawablah aku sebab doa harus beralasan. Tulis poin pertama, doa yang beralasan itulah doa Daud. Jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Daud mengakui keadaannya dan Daud menaruhnya dalam kata-kata yang jelas. Tuhan, aku ini sengsara, gak tau Daud ngalami apa, entah dia sakit atau apa, atau dia disakiti oleh seorang sahabat. Karena Daud berkali-kali dikianati oleh orang-orang yang ada di selilingnya. Dia berkata sengsara dan miskin aku. Dia tunjukkan kepada Tuhan kondisinya yang tidak membanggakan. Tidak ada sesuatu apapun lagi atau terlalu banyak sesuatu yang bisa dia andalkan. Dia berkata, sengsara dan miskin aku, aku terpuruk sekali. Daud bisa menata dalam kata-kata kondisi hati dan keadaan hidupnya. Kita gak perlu fasilida waktu masuk hadirat Allah. Tapi doa harus dipikirkan matang-matang. Sebab Tuhan tidak suruh kita mengasih Tuhan dengan sekenap hati saja atau emosi dan perasaan. Atau dengan kekuatan. Tuhan juga suruh kita mengasih dia dengan akal budi. Use your mind. Pakai akal sehat kita, waktu kita berdoa supaya pelong hati, taruh dalam kata-kata gak harus fasilida. Kan bukan untuk ditunjukkan ke orang lain. Tetapi untuk mencurahkan hati kita, Tuhan pakai satu sarana juga. Yaitu kata-kata yang keluar dari pikiran yang menata. Dan taruhlah dalam kalimat-kalimat yang sejujur-jujurnya dari hatimu terdalam. Tuhan, aku begini dan begitu. Sebab kata-kata itu nanti akan kembali pada dirimu sendiri. Sehingga kita bisa introspeksi dan kita bisa menata perasaan kita. Kata-kata itu akan menjadi guideline. Atau menjadi tongkat penuntun kita saat berdoa. Sehingga nanti kita juga bisa tahu bagaimana doa kita akan dijawab. Ketika dijawab oleh Tuhan, kita bisa melihat benang merahnya. Makanya biasakan kalau berdoa itu bukan asal-asalan. Dan doa yang salah juga akan ketahuan. Masuk hadirat Allah, marah-marah. Doanya pakai emosi. Yang maksudnya emosi di sini bukanlah terharu di jamaah. Emosi di sini karena luapan hati yang marah sama Tuhan. Kecewa, tuding-tuding Tuhan. Doa seperti itu tidak intelektual. Karena doa seperti itu terbawa emosi. Sedangkan kita lebih baik jangan banyak bicara, jangan banyak berkata-kata kalau masuk hadirat Allah. Banyak mendengar dulu. Lalu, sekalipun Tuhan malah tahu, taruhlah dalam kalimat-kalimat yang benar waktu menghampiri Allah yang patut Anda respek. Yang patut kita hormati. Seolah-olah seperti kita bicara sama seorang yang kita kagumi. Atau bicara sama orang tua. Atau seorang yang senior sekali. Seorang pejabat tinggi. Bukan ada gap atau ada distance. Seperti ada satu jarak. Bukan, tapi juga enggak boleh ngawur. Doa itu tidak boleh latah. Dan setiap kata-kata bukan dipikirkan matang-matang sebagai performa. Tapi setiap kata-kata pikirkan mana matang. Apakah itu dari hatimu yang paling setulus-tulusnya. Dan pikirkan secara matang apakah hal itu berguna bagi situasimu. Atau justru doa itu membuat Anda tambah satu dosa. Banyak orang kalau doa marah-marah sama Tuhan itu nambahin dosa. Mendingan enggak doa. Masuk ke hadirat Allah cuma maki-maki Tuhan. Itu kan dosanya tambah satu lagi. Lebih baik kita memikirkan. Pakai inteligensi kita. Use your intelligence. Ini doa seperti ini. Keluar dari hadirat Allah. Aku semakin terpuruk. Masuk minta tolong sama Tuhan. Keluar jadi musuhnya Allah. Mendingan diam dulu. Dengarkan. Taruh dalam kata-kata. Prayer should be well thought of. Doa harus dipikirkan matang-matang. Doa itu harus keluar dari akal budi yang penuh dengan firman. Dan terbaik tentunya kalau Anda menata kalimat. Janganlah kita menggunakan perkataan kita untuk membuktikan diri di hadapan Tuhan. Mengapa Tuhan harus jawab doa kita. Seperti Daud. Mendingan kita itu appeal. Kita itu naik banding pada belas kasihan Allah. Mending kita cetuskan. Kita beberkan alasan-alasan mengapa kita butuh Tuhan. Daripada kita membeberkan alasan mengapa Tuhan harus menjawab kita sesuai ekspektasi, sesuai harapanku. Daripada begitu lebih baik lagi jika kita membeberkan di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Mengapa kita sangat memerlukan dia. Dan minta sama Tuhan belas kasihan. Tuhan tolong mengalah lah sama saya. Aku yang kurang pintar yang bodoh ini dungu seperti hewan kata pemasmur lainnya. Tapi aku mau tetap dekat-dekatmu. Aku mau tetap berada dekatmu. Tuntun bimbing aku. Beri aku akal budi yang lebih tinggi. Kalau aku tidak mengerti. Beri aku iman Tuhan untuk percaya. Kasih aku ketabahan dalam jiwa. Agar aku jangan berdosa dengan mulutku di hadapanmu. Ajari aku untuk bersyukur kepadamu. Tuhan kau tidak harus jawab aku. Tapi sendengkan telingamu. Aku ini gak tahan Tuhan. Kalau bukan engkau siapa lagi. Sebaliknya jangan begini. Kenapa engkau gak menolong aku? Aku teriak-teriak juga tidak didengarkan. Kenapa engkau memberiku telinga yang tuli? Kenapa engkau tidak mengindahkan setiap doa yang keluar dari mulut saya? Jangan begitu. Tapi lebih baik Tuhan. Kalau bukan Tuhan. Siapa lagi aku pergi? Kepada siapa aku datang meminta bantuan? Tuhan aku memang bukan siapa-siapa. Aku tidak layak. Tapi Tuhan aku ini anakmu. Belas kasihani aku ya Bapak. Pada saat aku gak paham. Tuhan beri saya kasih karunia. Untuk bisa tetap tinggal dalam hadirat Allah. Sekalipun aku seperti dungu. Aku dungu seperti hewan. Tapi Tuhan kasih aku roh yang sabar. Hingga nanti engkau akan menunjukkan pertolonganmu yang anjahit. Bantu aku percaya. Kalau segala sesuatu akan indah pada waktumu. Bukan waktuku. Dan beritahu aku step-step langkahnya. Satu meter ke depan jikalau aku gak bisa lihat kilometer-an. Apa yang harus kulakukan? Atau apa yang jangan? Bantu aku melihat yang short term dulu. Yang jangka pendek. Jikalau jangka panjang masih misteri di depan. Dengan begitu Anda berdialog dengan Tuhan. Sekalipun Tuhan maha tahu. Anda gak maha tahu. Kita ini gak maha tahu. Jadi dengan menata dalam kata-kata yang setulus-tulusnya. Namun kata-kata yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Kata-kata yang berguna untuk situasi Anda. Dengan Anda menata itu. Rohmu terarah. Dan kita gak akan berdosa dalam doa. Nanti lihat ya. Masalah keluarnya. Solusinya lebih cepat. Bukan lebih lambat. Tapi kalau enggak. Sebaliknya. Maksud hati sih. Mau masuk hadirat Allah cari solusi. Malah komplikasi. Doa yang beralasan itu doa Daud. Kalau Anda baca sendengkan telinga lalu dari kalimat. Jawablah aku sebab. Jawablah aku karena. Kita tahu dia beralasan. Selamat menikmati.